Halo semuanya Mas Bro ya kembali lagi kita di Fajar Deli dan kali ini kita akan bahas tentang Unilever guys Wow saham legend ya Oke Unilever santer diberitakan ya buku sebenarnya beri berita ya atau mungkin opini sebagian analisi saham seperti itu jadi analisis sudah waktunya Unilever untuk ngikutin jedak Aqua yaitu Aqua Golden Mississippi tahun 2010 waktu itu yang go privat Nah kita akan bahas tentang Unilever dan go privat dan apa dampaknya bagi teman-teman investor kayak saya ini termasuknya terus disini ada berita yang kedua saham turun terus apakah sudah waktunya Unilever Indonesia atau UNVR untuk go privat Oke ya kita lihat Unilever di sini Mas Bro Unilever dan Unilever ini ada di banyak kabur saya enggak hanya di Indonesia ya ini kalau Unilever yang dia UNVR ini yaitu Unilever Indonesia TBK jadi Unilever tuh ada di India ada di Amerika sana ada di Asia sana di bursa Cina itu juga ada Unilever nah am jadi ini Unilever ini ada di beberapa bursa Indonesia Mas Bro enggak hanya di Indonesia kita lihat di sini untuk Unilever itu memang harga sahamnya terus turun Mas Bro terus turun dia bentuk double bottom di sini semoga aja ya tapi kita lihat di sini Unilever sempat nyentuh harga 11500 ya waktu itu di 28 Desember 2017 terus 2018 ya stabil terus habis terus turun Mas Bro sampai sekarang ke harga 3800 Nah kalau kita lihat Unilever sejak tahun lalu Oh ya Unilever ini adalah salah satu emiten tertua di bursa efek ya emiten tertua kalau enggak salah dia dari 1980-an coba kita lihat di sini Unilever tak lihat ini saya lupa ya ini kayaknya umurnya sama ama Aqua Golden Mississippi yang dia go privat tahun 2010 kita lihat di sini nah nih ipodetnya tahun 1982 bahkan jauh sebelum saya lahir Mas Bro Unilever udah tercatat di bursa luar biasa sekali ya tua banget nih udah tua banget jadi apa namanya emiten tertua termasuk emiten tertua di bursa Indonesia Oke kita lihat dari Unilever di Unilever Mas Bro dan go privat nah go privat Oke ada dua macam grup go privat ya istilahnya kalau go privat itu adalah apa namanya bahwa emiten itu keluar dari bursa jadi udah nggak jadi emiten lagi jadi PT biasa itu nggak jadi TBK yang TBK nya nanti hilang ada dua dua alasan kenapa sebuah emiten itu dia go privat yang pertama memang dia itu di depak sama bursa ya ini yang yang apa namanya dalam kasus yang buruk ya di depak alasnya kenapa yang pertama itu alasannya ada saat dia dua tahun berturut-turut tidak melaporkan laporan keuangan Nah itu kemungkinan atau kemungkinan memang dia akan di depak contohnya yang yang mendekati lakuk ya Nah taknya jaya bersama Indo ini adalah perusahaan Resto di sini terakhir laporan keuangannya adalah Q3 2020 nah ini berarti sekitar dua kuartal lagi kalau dia nggak ngelaporin laporan keuangan ini akan di delisting atau di depak paksa dari bursa nah ini kan sekarang di suspensi posisinya Mas Bro dak ini sekarang di suspens kalau misalnya dia nanti mau mau di depak atau di delisting sama bursa paksa di delisting delisting paksa ini nanti akan dibuka apa namanya ehm perdagangannya nanti tapi lewat pasar Niko jadi Mas Bro bisa keluar nanti ya tapi harganya nggak mungkin setelah 70 maybe di bawah 50 ya karena kelihatannya saham yang seperti ini bermasalah yang nggak ngelaporin laporan keuangan berarti ada masalah dengan laporan keuangannya berarti ada yang nggak beres bisa jadi dia bangkrut sekarang sekarang equity nya kalau Mas Bro liadak ini tapi tahun 2020 ya itu masih 900 miliar bisa aja sekarang jadi minus ya karena kita nggak tahu kan karena dia nggak ngelaporin laporan keuangannya Nah kita lihat disini seperti ini nah tele tele ini juga minus 4 triliun guys dulu ya tahun-tahun yang lalu itu tele itu equity nya itu 4 triliun plus 4 triliun tapi dalam waktu 2 tahun kok 2 tahun ya 2 tahun 2 tahun kurang setahun ya setahun lah dalam waktu setahun itu equity nya langsung jadi minus 2 triliun istilahnya dalam waktu setahun ya tele itu equity nya berkurang 6 triliun Nah bisa ya bisa banget Mas Bro Nah duk ini juga kita nggak tahu kayak apa ya ya ini namanya delisting paksa kalau kasusnya itu delisting paksa ya delisting paksa atau go privat tapi paksa ya itu biasanya berdampak buruk bagi investor ya karena kalau saham yang seperti ini kan pasti bermasalah-masalah keuangannya nggak mungkin dia apa namanya mampu beli atau mampu beli sahamnya investor nggak mampu ya biasanya puter lead hutangan seperti itu hutangnya banyak kok hutang aja banyak gimana caranya kita caranya dia PT nya tuh beli saham dari investor kan nggak bisa nanti kalau saham-saham yang di delisting paksa dengan kasus seperti ini kasus hukumlah kasus nggak ngelapor-laporan keuangan lah biasanya kan ya tetap aja banyak hutang itu biasanya nanti pilot Mas Bro opsinya kalau udah pilot nanti di di likuidasi dijual semua asetnya nanti yang pertama dikasih yang dikasih duit itu bukan investor bukan Mas Bro yang pegang saham bukan yaitu Oh yang ngasih hutang nah idak ini misalnya tak ini ngutang kemana kalau di likuidasi ya Oke Mas Bro sebelum kita lanjut ke videonya saya akan ngasih info dulu bahwa grup STS itu akan ngadain kelas ya kelas swing trading pendek ya swing pendek jadi bagi teman-teman pekerja yang pengen beli saham dengan tenang ya nanti STS akan membuat kelas biar Mas Bro itu gimana cara screening saham yang bagus yang bisa buat swing pendek nanti bagi teman-teman yang punya kerjaan offline ya jadi enggak yang nggak terus bisa mentengin HP itu bisa ya Mas Bro jadi kalau masih belum jelas tentang kelas ini masih bisa lihat video di atas atau kalau mau lihat hasil dari screening atau rumus yang kita akan bagi masuk juga juga bisa lihat videonya di atas ya udah saya semangatkan di atas Mas berlihat dulu dua video tersebut nanti kalau misalnya oke Mas berbisa langsung kontak saya at Fajar Deli telegramnya via telegram karena ini akan diajarkan tanggal 12 Maret ya Jadi Mas berharus daftar sebelum itu terbatas hanya mungkin sekitar 10 orang doang Mas Bro Oke kita lanjut ke videonya nanti yang pertama dipayar lambat ngelunang langsi hutang dulu ngelunang hutang nanti kalau sisanya baru dibagi investor dan kalau udah dibagi kan sisanya itu aja kalau sisa kalau masih kurang buat bayar hutang hilang duit investor kalau masih sisa yaitu dibagi tapi jatahnya mungkin jadi dikit nggak mungkin jadi 176 per lembar saham yang paling-paling bagi berapa perak kan seperti itu Nah itu kasus delisting paksa ya karena kasus tapi kalau kasus Unilever ini kalau misalnya dia mau go privat dan delisting itu beda itu kasusnya positif malahan bagi investor kenapa karena kalau misalnya sekelas sekelas Unilever itu kalau misalnya mau go privat itu kan dia harus beli sahamnya dari di pabrik ya go up baby Nah bahasanya buyback karena dia perusahaannya bagus ya fundamentalnya kuat istilahnya duitnya ada buat beli pulpek Nah kita lihat untuk Unilever di sini berapa sih porsi kepemilikan publik dari Unilever kita lihat di sini dari kompani profile nah Mas pula disini Unilever Unilever Indonesia Holding disini pegang 85% guys jadi masyarakat itu cuman ada 15% Mas Bro tahu nggak tahu nggak ya saham Unilever yang beredar di bursa itu cuman 15% dari total keseluruhan saham Unilever sedikit kan sedikit sebenarnya jadi kalau misalnya Unilever ini ya Unilever Indonesia holding ini pengendalinya dunia ini mau go privat enteng guys enteng aja tinggal dia beli 15% dari masyarakat buyback sahamnya dinaikin harganya dia beli semua selesai dia jadi perusahaan tertutup jadi am kenapa para analis saham itu maksa atau menyarankan Unilever untuk go privat mungkin dia pada sangkut guys nah dia pada sangkut ya dia nyangkut Unilever mungkin dia nyangkut di sini para analisisnya analisnya diantara 8000 mungkin 7000 seperti itu nah dia pengen keluar dengan cara memapa namanya istilahnya menyarankan Unilever untuk go privat kalau go privat otomatis dia akan buyback seperti kino kayak gini guys nah kino ini juga bau-bau mau go privat ya tapi saya nggak tahu juga kemungkinan sih karena dia itu buyback sahamnya tuh masif banget liquid kino itu udah nggak liquid tambah nggak liquid lagi saat ini kita lihat ya kita lihat kino ya nah kino itu dia 70 tambah 12 tambah 11 berapa 82 82 tambah ini 93 93 tambah komanya 94 jadi cuma 6% guys ya masyarakat itu yang saham kino yang beredar di masyarakat itu cuma 6% kemarin kan sebelum buyback itu masih sekitar 12 atau 13 persen berarti buyback kemarin tuh udah beli lebih dari 6% saham Unilever di masyarakat kalau terus kino ini terus buyback saham di masyarakat ya pasti nantikan masyarakatnya habis nah sahamnya kan jadi melejit kayak gini kan dihkain terus sama perusahaan gimana bus 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 habis kan kalau masyarakatnya habis ya tentu aja kino udah di listing karena nggak ada masyarakat yang pegang sahamnya berarti udah privat jadi nggak ada kewajiban kino buat apa namanya melaporkan laporan keuangan ke publik lagi karena siapa yang mau lihat orang nggak ada lagi investor pabrikan gitu kan nah seperti itu ya kino ini bau-baunya mau seperti itu sekarang jadi nggak menarik kino karena nggak liquid kan nanti bit of rankan tertibis banget jadinya nah Unilever ini juga seperti itu Mas Bro ya jadi am bagi temen-temen sangkuters Unilever ya sangat disarankan buat dukung Unilever ini gua privat nah siapa tahun ini Unilever Unilever ini apa namanya namanya gua privat dia beli beli saham paksa ke publik kan otomatis kita ngambil untung kalau nggak balik modal misalnya usah nyangkot di Unilever di 8000 terus kita punya 100 lot misalnya karena dia what kalau misalnya mau go privat wajib beli semua saham yang di investor retail kalau misalnya Mas Bro nyangkot di 8000 pasti nanti perusahaan jalan akan nego 8000 Oh nggak maulah sejual 8000 yang maaf dan sekarang misalnya harga 3000 saya mau jual di 10.000 gitu ya nanti akan ada dilan seperti itu karena kasus yang dulu yang di Aqua Aqua Gordon Mississippi tahun 2010 itu saya dapat cerita dari Om itu kan memang nggak liquid sahamnya tapi dia perusahaannya maksa pengen beli sahamnya semua jadi dia mau go privat itu ada yang sampai kejual itu 500 ribu per lembar saham guys 500 ribu jadi istilahnya dia ngetok gitu ya namanya maksa misalnya eh lu mau beli mau apa namanya beda loh kita kalau kita nawar tanah ya kita nawar tanah tanah pekarangan misalnya pemiliknya nggak mau jual tapi kita tawar berarti kan harga kita kan mahal kan gua mau pemiliknya gua nggak mau jual ya udah kalau mau 2 miliar sana beli padahal harga pasaran 800 atau 600 juta gitu nah kalau kita mau karena maksa ya beli kita kebeli tapi beda kalau kayak apa namanya tanahnya yang dijual ke kita kita yang nawar kan gitu beda makanya kalau gua privat ini perusahaan ini beli sahamnya pasti tinggi wajib kok namanya wajib Mas bro ngetok aja harganya nanti ngetok gitu ya Wah gua mau jual Unilever 15.000 hahaha kalau emang bener ini level mau go privat ya ya semoga aja ini level ini go privat biar teman-teman yang sangkut di dalamnya karena banyak banget yang sangkut di harga 9.000 dan 10.000 itu nanti bisa keluar ayo Unilever go privat Oke mungkin itu aja memasih jadi kita jangan lompat like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya